Di balik peringatan Hari Guru Nasional ini, sebanyak 76 pensiunan guru melaporkan kasus dugaan penipuan investasi bodong dengan kerugian mencapai 14 miliar rupiah ke Polda Metro Jaya Sabtu Siang. Didampingi kuasa hukum, 76 pensiunan guru resmi melaporkan Direktur PT Fadilah Insan Mandiri sekaligus guru Muhammad Yaskur bersama dua pegawai PT FIM dengan dugaan penipuan investasi bodong ke Polda Metro Jaya. Para korban dijanjikan menerima imbal hasil 4 hingga 5 persen bila sepakat berinvestasi dalam kurun 2 hingga 5 tahun. Demi bisa berinvestasi, korban meminjam uang hingga ratusan juta dengan jaminan SK pensiun. Namun hingga kini, dana bagi hasil tidak pernah diterima. Diperkirakan para korban mengalami kerugian mencapai 14 miliar rupiah. Mengajukan laporan, laporannya diterima setelah diperiksa dan dicek beberapa dokumen yang kami sampaikan. Dianggap ada dugaan tindak bidana penggelapan dan atau penipuan dan atau TPPU. Dalam News Terima kasih.